Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan instalasi, kita akan bekerja dengan data unvoting dataset. Dataset ini terdiri dari RCID, ini adalah raw call ID, kemudian session. Jadi, sidang PBB itu dilakukan setiap tahun satu kali. Kemudian session ini pada dasarnya menunjukkan tahun, dua tahun setelah tahun 1945. Jadi, kalau datanya di sini satu, ketekanlah. Ini artinya tahun 1946. Kemudian vote. Vote ini terdiri dari kode-kode. Satu, kemudian sembilan. Kemudian ada satu, itu adalah yes. Yes, no itu dua, eh, no itu tiga, atau lupa yes ya. Kemudian ada abstain. Kemudian ada not present, delapan. Not a member, sembilan. Jadi, kita akan fokus pada data satu, dua, dan tiga. Sehingga kita akan melakukan data cleaning ya. Data cleaning menggunakan R. Data cleaning, ini tujuannya adalah mendapatkan data yang kita akan olah selanjutnya ya. Jadi, kita akan langsung menggunakan R ya. Di sini saya sudah tuliskan tahapan-tahapannya. Yang perlu diketahui, di RStudio kita melakukan proses instalasi pustaka dulu, library. Kita bisa lihat di sini, mungkin tidak terlihat ya. Kalau di menu tools ada install packages. Namun bisa juga mengatikan perintahnya di sini. Jadi, kalau misalnya kita ketikkan perintah INST, kemudian maka akan muncul opsi completion ya. Opsi melengkapi perintahnya secara otomatis. Saya sudah melakukan instalasi, selanjutnya adalah melakukan loading ya. Jadi, loading library. Kemudian di sini yang perlu dikenal juga pada R, ini ada comment ya. Ditandai dengan hashtag, ini comment ya. Sehingga tidak akan diproses oleh R. Nah, yang pertama kita akan load datanya ya. Kalau kita klik, jadi di sini Anda sudah mengunduh volts.rds. Kalau kita klik, nanti akan ada pilihan load volts.rds into an R object name volts. Kita klik, kita klik OK. Kemudian nanti di sini ada objek ya. Ada volts dan sebagainya. Kalau saya klik volts, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini RC ID, roll call ID, session, vote, C code. Ini adalah country code. Country code menggambarkan kode ini ya. World code ya, zaman dulu ya. Bukan country code yang seperti saat ini. Misalnya Indonesia ya, INA, India, IND dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ini ISO code. Yang nanti akan kita panggil menggunakan pustaka tersendiri. Jadi di sini, kalau saya, tadi panggil sudah belum ya. Ini saya panggil, saya arahkan kursor ke sini. Kemudian saya tekan control dan enter. Maka perintahnya akan dijalankan. Selanjutnya, ini sudah di load. Nah, di sini ada tanda persen lebih besar dari dan persen. Ini adalah, istilahnya adalah pipe ya. Saya ketikan saja ini pipe operator. Kalau di MAC, shortcode-nya shift, command, M. Sepertinya kalau di Windows ya, shift mirip. Silahkan dicari saja. Shortcut untuk piping command di player. Ini kita akan pilih ya. Tadi kan disebutkan ada voting code. Kita hanya ingin memilih data untuk ke 1, 2, dan 3. Ini kalau saya ketik control, enter. Maka kita bisa lihat di sini. Kalau yang tadinya, misalnya saya ketik di sini, votes. Ini ada 508.000, namun ketika saya filtering ya. Kalau di IT atau di komputer, itu SQL language ya. Ini kita lakukan filtering. Pilih votes dengan filter di mana vote. Jadi ini votes ya, pakai S ya. Object votes. Pilih record ya, atau baris yang mencakup vote dengan nilai 1, 2, dan 3. Kalau saya hit, klik control, enter. Maka tinggal 353. Ini contoh ya, filtering di player. Kemudian kita lihat kolom session. Session ini menunjukkan tahun ya. Dari tahun 45. Jadi session pertama itu tahun 46. Jadi pertama kali badan PBB melakukan sidang. Itu tahun 46. Jadi PBB kan berada di tahun 45. Kemudian sidang plenonya pertama kali tahun 46. Jadi session ini satu. Nah, session ini tidak intuitif ya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita ganti, bukan kita ganti, kita tambahkan satu field, satu kolom namanya year. Dan year ini kita definisikan sebagai session plus 1945. Jadi kalau saya jalankan perintah ini, maka akan muncul ya. Yang awalnya hanya terdiri dari 4 kolom, sekarang menjadi 5 kolom. Terdiri dari 589. Ini kembali ke data awalnya. kalau kita ingin menambahkan kolom untuk data yang sudah difilter, maka kita lakukan yang disebut dengan chaining. disini saya tuliskan dalam satu baris, namun ini bisa juga kita dalam beberapa baris supaya lebih mudah membacanya. jadi disini votes, kemudian filter, mutate. Jadi nanti akan terdiri dari 350 ribu record dengan ditambahkan field year. Saya jalankan ini. Maka muncul seperti ini. Jadi 5 kolom, kemudian recordnya 353 ribu. Jadi ini adalah contoh untuk melakukan filtering, kemudian menambahkan kolom. Selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah country code ini menjadi nama negaranya supaya kita lebih familiar. Karena kalau dari c code ini kita tidak tahu 2 ini negara apa, 20 negara apa, dan selanjutnya. ini adalah Terima kasih.